Lebih sehari ini ujian tulis berbasis komputer atau UTBK gelombang 2 mulai diselenggarakan. Berbagai upaya pun dilakukan agar tidak terjadi kecurangan pada pelaksanaan UTBK, diantaranya dengan penggunaan metal detektor sebelum peserta memasuki ruangan ujian, hingga dilibatkannya pengawas yang telah diuji terlebih dahulu. Di Bandung, ujian tulis berbasis komputer atau UTBK gelombang 2 diselenggarakan di 4 lokasi yaitu ITB, UPI, ISBI, dan UNPAD, salah satu pusat penyelenggaran UTBK ITB, melakukan berbagai upaya untuk mencegah kecurangan pada UTBK gelombang 2, diantaranya dengan penggunaan metal detektor sebelum peserta memasuki ruangan ujian dan keberadaan CCTV, hingga dilibatkannya pengawas yang telah diuji terlebih dahulu. Jadi pertama, peserta hanya boleh membawa semua rumah perkas yang diperbolehkan, yaitu hanya, pemejanya itu hanya ada kapi ujian, ini ada PTB-nya dia, celah tunggal maksudnya ya, dan pensil non-mechanic. Dan setiap kali peserta akan masuk, mereka harus mematikan perangkat komunikasi mereka, disimpan di depan kelas, dalam pasnya, dan pada saat akan duduk, sebelum duduk itu kita scan body-nya dengan metal detektor. Karena kecurangan yang sekarang biasa dilakukan itu menggunakan perangkat elektronik yang ditempel di badannya, dan komunikasi dengan perangkat HP-nya yang ada di depan. Jadi kalau HP-nya mati, otomatis nggak bisa juga, nggak bisa direkam, kalau tidak ada perangkat elektronik yang nempel di badannya, otomatis juga tidak bisa melakukan kecurangan. Mungkin itu yang kita lakukan. Percama pengawasnya juga di... Oh iya, dan seperti saya bilang tadi, perbandingan pengawas kami itu cukup ideal, sama seperti pada saat ujian dulu, 10 tahun yang lalu itu, setidak-tidaknya satu pengawas itu, kalau perbandingan pengawas dengan peserta laku adalah 1 banding 10, setidak-tidaknya. Jadi pengawasan akan lebih... Peserta UTBK di ITB mencapai 17.276 orang, namun pada gelombang pertama, 230 peserta tidak bisa mengikuti ujian karena terlambat datang, dan pada gelombang kedua hingga Senin, tercatat ada 5 orang yang terlambat datang. Mereka pun terpaksa tidak bisa masuk ke Universitas Negeri yang diimpikan tahun ini. Budi Hartati, Bandung TV.